Selamat datang kembali kembali ke Tras Talk. Ya ada sih di Jakarta aja. Anak-anak pada masak-masak bakar-bakar mungkin pas lagi New Year? Ya sebagian yang di mes bakar-bakar. Oke Gil, tim baru kita semua. Tim baru, tahun baru ya kan? Yes, semangat baru. Semangat baru. Akhirnya lo Ragil masuk ke sini loh. Gue udah lama banget dari lu pengen banget rencana pengen interview Ragil tapi gak kesampaian terus. Akhirnya pindah tim baru kesampaian. Gil, gue udah dulu penasaran banget pengen nanya sama lu dulu sebelum kita mulai interview. Lu tuh sebenernya lebih suka mainnya posisi satu atau posisi dua sih? Sebenernya posisi dua. Tapi karena dulu di Satyawacana banget sering bawa bola jadi ya kadang satu, kadang dua. Tapi sih kesini-kesini sih lebih banyak main di dua. Oh oke berarti ya abang lu sukanya mainnya shooting guard ya. Terima enak aja bolanya, tinggal tembak ya bagian poin. Iya. Paling pas tuh. Dulu lu pernah jatuh ke 50 poin ya? 48. 48. Kurang dua lagi tuh gitu. Kurang dua lagi. Tahun ini 50. Gak sih tapi sebenernya 48 itu juga gak tau kalau udah 48. Jadi di akhir game baru ternyata segini gitu. Tapi kan pasti pas game sadar lah boleh masuknya banyak gitu. Iya lumayan. Lumayan. Lumayan enak, lagi enak, lagi enak. Lagi enak ya. Oke, kita ngomongin kan main free agent. Sesuai lima tahun. IBL champion loh. Gue udah sebutin dulu nih. IBL champion loh. Depen juara IBL. Thank you, thank you. Bersama Pulita Jaya. Nah kan main jadi free agent. Rasanya apa sih kalau jadi free agent gitu? Pusing, bingung, atau gimana? Campur-campur sih yang jelas. Pusing iya, bingung iya, sedih iya. Ya karena orang kan harus ngambil keputusan kan? Ngambil keputusan. Ya kebetulan gak banyak masukan lah dari orang-orang sekitar. Gak banyak masukan. Jadi buat pertimbangan juga kan. Dan akhirnya sekarang bisa bermain bersama Miss Bandit. Gitu. Nah, ini prosesnya berapa lama sih Gitu? Untuk sebelum sign sama Miss Bandit. Gue yakin pasti ada tim lain lah. Gak mungkin gak ada tim lain yang gak pengen ragil main sana kan. Prosesnya berapa lama sebagai free agent sampai akhirnya menentukan untuk bisa masuk ke Miss Bandit? Ini cukup lama ya. Karena kan waktu itu, habis itu di pertengahan bulan. Sampai habis pun itu belum sign sama siapapun sebenarnya. Cuman masih banyak pertimbangan karena masih beberapa klub yang maulah. Yang masih mencoba gitu kan. Mempertimbangkan ini-ininya gitu. Tapi memang sebelum selesai gitu ya sebelum ini emang udah ada ini dari Miss Bandit. Memang ada beberapa lah. Cuman saya liat ininya lebih arah kesana gitu loh. Feelingnya gitu loh. Feelingnya ya? Iya. Feelingnya. Itu. Tapi apa sih yang membuat? Lama sih itu hampir selesai. Maksudnya hampir deadline rosternya masuk itu mepet-mepet situlah. Last minute banget. Banget itu. Banget. Tapi akhirnya apa sih yang membuat ragil kayak tertarik masuk West Bandit? Ya kita tahu kan ini tim baru kemarin baru masuk tapi udah di Final Four. Terus dilihat dari squad timnya juga perlu dipertimbangkan lah. Maksudnya diperlu dipertimbangkan. Tim-tim lain juga perlu ngeliat nih Mas Bandit nih. Keseriusannya dan kekuatannya tuh ada di situ sebenarnya. Makanya saya juga gak mau yang coba-coba gitu. Pengen ya kita bersaing lah di atas gitu. Kalau bisa ambil yang terbaik di Liga kenapa enggak. Nah kalau ragil tahun lalu udah pernah ngeliat West Bandit main di playoff gitu ya. Kalau ragil paling terkesan lah. Kan ini pemainnya bayangin muda-muda lah ya. Paling terkesan kalau ngeliat pemainan ini siapa? Waktu itu di ideal tahun lalu. West Bandit ya? Iya dari West Bandit. Kan ada Patrick. Patrick jago sih. Habib ya kan kemarin juga bintangnya dipon kan. Yoi top scorer. Top scorer. Hampir-hampir menyamai lah. Menyamai ya. Hampir ragil muda lah. Lebih tinggi. Tapi lebih terkesan tinggi. Iya kan terus ada di situ juga ada Mejone, ada Widi. Maksudnya lumayan lah. Ya percaya dengan kekuatannya itu. Ditambah juga kan sekarang pakai pemain asing. Ngerasa sih boleh lah. Bisa lah. Iya harus kan. Kita kan arahnya juga ke sana gitu. Kita usaha kerja keras juga arahnya ke sana. Meskipun persiapannya enggak terlalu banyak ya. Maksudnya enggak terlalu yang off season panjang gitu. Itu cuma kita tahulah porsinya sebagai pemain kita. Ya harus gimana. West Bendis harus terima kasih sih sama video gue. Waktu gue bikin IBL Prediction itu gue bilang West Bendis akan dibantai sama Prawira. Ternyata beberapa pemain West Bendis nonton video gue katanya menggunakan sebagai motivasi. Akhirnya bisa masuk ke final 4. Jadi WB. Boss Jason. Bisa nih. Video gue dijadikan motivasi. Tapi Gil so far adaptasinya dengan... Eh sorry kok Boss Jason sih? Boss James. James kok gue bisa lupa sih. Teman cici gue padahal tuh. Teman cici gue James. Tapi apa? So far adaptasinya dengan West Bendis gimana? Ya so far sih oke lah. Sampai sekarang sih enggak ada masalah. Terus ininya juga saling membantu. Enggak ada masalah sih sejauh ini oke. Berapa kali kita skrimis juga berjalan sesuai plan dari coach. Semuanya oke. Tinggal ini kan pemain asing juga kan belum gabung gitu kan. Kita butuh penyesuaian dengan itu sebenarnya. Cuman kalau dari sayangnya ke West Bendis sendiri sih oke lah. Kalau Ragil masuk ke tim West Bendis ini ya. Kan pasti ada obrolan. Pasti ngobrol kan dengan coach E-Boss. Enggak mungkin dong enggak ada obrolan sama coach E-Boss. Conversation-nya, obrolannya tuh. Ragil apakah kasih tau kayak. Coach saya sukanya kalau ada di posisi ini nih. Atau gimana sih. Conversation awal lah. Coba yang bisa diceritakan aja. Enggak lah kalau coach E-Boss sih percayanya gini. Kan kita ketemu di lapangan sebagai coach E-Boss di sisi lawan. Kan udah sering lihat lah. Jadi yang dia mau ya lu keluarin apa yang lu punya di sini. Lu bantu tim gitu. Dan kepercayaan itu yang membuat. Maksudnya sebagai pemain kan yang kita mau gitu loh. Kepercayaan dari pelatih. Terus dengan adanya ya sedikit omongan itu kan menimbulkan rasa percayaan lagi gitu. Itu kan penting itu. Penting banget sih. Kalau sebagai pemain sih. Boleh dibilang pemain veterannya enggak banyak ya. Pemain veterannya Mas Fadlan. Mas Fadlan masih ada kan disana? Masih. Mas Pringo. Ya Mas Pringo, Mejoni, and then Lu gitu kan. Soalnya Widi masih muda. Widi masih busetnya masih muda banget gitu. Nah sebagai pendekatannya nih. Pendekatannya pemain veteran dengan pemain muda. Jangan veteran lah. Senior. Senior, sorry, sorry. Veteran kayaknya. Udah pensiun ya. Udah jauh gitu ya. Ya, ya. Maksudnya pemain yang senior dengan pemain muda ini. Kemistrinya gimana nih? Ya, wajar lah. Maksudnya kita kelihatan dilatihan ya. Kalau dilatihan sih. Kalau di sini, takut jangan. Cuman respect itu harus. Itu aja sih. Kita kan sama-sama membantu lah kalau di lapangan. Ada kurang ya dikasih tahu. Ada salah ya dikasih tahu. Gitu aja sih. Kalau di luar-luar sih biasa lah. Kalau di luar-luar biasa lah. Kita tawa aja lah. Atau-tau aja. Iya, iya. Tadi Mas Habib nih baru nulis pertanyaan di Instagram nih. Nanya. Apa tadi? Coba gue bacain dulu nih. Habib tadi nulisnya ada namanya nih. Harapan bersama West Bandits menurut Bapak Kenang. Kenang anak lu ya? Anak lu ya? Iya, iya. Harapannya bersama West Bandits apa nih? Ya, pasti kita mau masuk final lah. Amin. Masuk final. Dan kalau udah di final, kenapa enggak gitu loh. Kita bisa ambil gitu. Ya, makanya kan kita usaha dari sekarang. Kita berbenah lah. Dari sekarang apa yang kurang, apa yang lebih kita bagusin gitu loh. Karena kan buat ada di situ kan enggak gampang kan. Pastikan banyak, woy, gitu-gitu ya. Banyak lika-likunya lah pasti. Makanya kita harus solid satu sama lain gitu. Dan untuk tim baru seperti West Bandits kayak gini sih, menurut gue sih solid ya. Tapi Raghil udah punya pengalaman. Udah tahu harus gimana untuk bisa nyampe juara. Karena ada-ada juara ideal dulu bersama kita aja ya. Udah ada belum sih kayak sharing session gitu kayak Raghil ngomong ke tim atau ke teammates. Raghil kayak, eh kita harus kayak gini loh nanti loh kalau kita pengen coba untuk bisa masuk ke final gitu. Kalau untuk itunya sih belum. Cuman kan ya ngalir aja kan setiap kita ada kesempatan ngobrol ya kita ngomong gini. Nah, yang kan yang juara kan gak cuma saya kan. Maksudnya banyak kan. Ada Widi, ada si Meghuni juga. Betul. Ada Pringo juga yang udah dulu gitu kan. Yang dari bermacam-macam tahun. Dari tahun ke tahun gitu lah. Yang pernah merasakan juara kan bisa di sharing. Setiap saat sih kalau itu. Itu setiap saat. Oke. Untuk lebih baik, kenapa enggak? Maksudnya harus nunggu. Ayo kumpul dulu ini sharing. Setiap saat kan kita udah jadi keluarga. Di tiap hari ketemu, latihan ketemu. Jadi setiap saat lah. Karena kan satu tujuan kita semua. Gak ada yang melenceng. Jadi kalau sekarang gini, gil ya. Transisi kan ke tim baru. Ragu kan menemukan kesulitan gak sih? Apa gitu mungkin. Dalam hal apa gitu kesulitan selama transisi ini? Kita yang paling berat lah. Enggak sih ya. Kayaknya sih ya. Karena kan. Lancar semua ya. Alhamdulillah sampai sekarang sih lancar. Kebetulan juga kan. Sekarang ya udah kumpul lah bareng keluarga gitu. Jadi motivasinya juga makin nambah gitu loh. Paling itu aja sih. Gak ada sih sehaw ini sih. Lancar Alhamdulillah. Oke. That's good. Ngomongin motivasi tadi ya juga. Hatta yang nanya di Instagram gue. Nanya. Ragil tuh masih punya goal gak sih untuk masuk ke timnas? Penasaran. Gue juga penasaran sih soalnya tentang ini. Masih dong kalau itu kan. Kenapa enggak gitu kok. Kalau dipercayain. Dan bisa membuktikan. Bukan membuktikan sih ya. Masih bisa berkontribusi untuk timnas. Kenapa enggak gitu loh. Ragil terakhir main timnas tuh tahun? 2018 itu masuk ini. Test event. Oke. Test event ASEAN Games ya. Iya. Gue bingung Ragil gak bisa masuk timnas. Ragil ini scorer loh. Jarang di Indonesia yang kayak ada pure scorer. Yang pure shooter gitu jarang sih. Paling yang gue bisa cuma di kepala gue pengen pras kali ya. Pras tuh gila sih. Pointernya sih. Scorernya. Makanya kita berusaha lah. Saya pribadi berusaha. Semoga bisa masuk lagi ke sana. Bisa kasih kontribusi untuk timnas. Amin. Terus tadi ada satu pertanyaan lagi adalah. Gil. Di IBL. Tiga pemain. Tiga pemain yang paling jago untuk jaga lo. Yang lo paling susah banget lewatin. Paling susah lewatin. Tiga pemain ya. Siapa ya? Wah garing susah berarti ini gampang semua nih. Bukan gitu. Apa ya? Biasanya udah tau nih musuhnya siapa biasanya nih. Biasanya tiap game mungkin udah scouting atau apa. Yang ini dijaga gue biasanya susah nih. Nge-tempel terus biasanya nih. Siapa ya? Karena kan ya terakhir-terakhir juga jaganya juga udah lumayan ini ya. Maksudnya banyak switch lah apa lah. Semua susah sih ya sekarang. Harusnya ya. Tapi kalau yang diingat dulu-dulu sih pernah Saverius. Itu salah satu yang. Karena dia mungkin tau ya pergerakannya. Mau kemana, mau ngapain gitu. Agak sedikit susah lah. Ketemu lagi dong tahun ini. Kemarin sempet satu tim kan. Jadi mudah-mudahan udah terbiasa dengan bertemu gitu di latihan. Besok udah gak ada masalah. Tapi kan beda tim. Beda tim mungkin beda pergerakan. Mungkin polanya beda kan. Polanya beda. Tapi ya gak ada masalah lah. Kan sekarang. Ya. Kuis udah siap balik belum itu kayaknya. Fisiknya gimana ya sih? Bikin TikTok mulu nih. Ini gue penasaran sih. Tapi. Tapi. Penasaran sih sama Ius nih. Tapi gue seneng sih liat Ius balik lagi. Karena gue tau dia sebenernya. Sebenernya masih ada loh. Masih. 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 Sosok pensiun cepet lagi. Gila lah. Karena masih lah. Masih bisa. Masih bisa balik lah deh. Aduh gue lupa pertanyaan berikut gue gara-gara ngomongin Ius. Gue agak. Gil. Oke. Kemudian ini. Pak. Sebagai pemain ya. Sebagai pemain. Sebagai pemain lokal. Ragil seneng gak sih ada pemain asing lagi dateng? Seneng. Ya seneng gak seneng. Seneng gak seneng. Ya seneng sih sebenernya. Karena kan. Ya yang jelas membantu lah. Membantu. Ya sedikit banyak kayak basketball IQ. Kita juga naik gitu kan. Dengan segudang pengalaman mungkin yang dipunya. Bisa membantu kita gitu. Tapi ya kita harus berjuang. Buat menit play satu kan. Gak mau kalah. Ya semoga sih. Bisa saling membantu lah. Dan bisa memajukan. Basket kita. Kan sekarang pemain asingnya West Bendis. Gue cuma tau satu nih. Yang satu lagi kayaknya masih karantina kali ya. Iya. Masih-masih. Tapi sih. Satu dua hari ini. Bakal gabung latihan. Oh oke. Michael Kolawole. Michael Kolawole boleh dibilang. Posisinya sama. Kayak Ragil. Nah ini apakah Ragil. Apa dia udah ikut latihan lho? Udah udah udah. Michael. Oke apakah Ragil udah kebagian jaga dia? Belum. Karena kan kita satu tim. Maksudnya sering di. Oh bareng. Oh oke. So far kalau menurut Ragil gimana performance-nya sih. Walaupun gue tau paling baru seminggu atau baru lima hari lagi. Belum sampai. Belum sampai. Ya masih perlu mungkin adaptasi lah dengan kita. Dengan semua. Maksudnya permainan yang kita punya. West Bendis punya. Saya pribadi juga kan masih adaptasi kan. Apalagi dengan pemain asing yang baru mungkin berapa hari lah. Dia harus kembalikan kondisinya dia. Terus harus ini sama tim. Ya masih butuh waktu lah. Kemarin ini Ragil udah main sekali. Scrimmage ya. Gue tapi belum sempet liat hal-hal sih sih. Udah beberapa kali sih. Udah beberapa kali ya. Tapi so far gak menemukan kesulitan apapun di lapangan untuk komunikasi ataupun bola permainan dengan teman-teman. Gak ada. Alhamdulillah. Lancar semua. Lancar semua ya. Mantap. Ini IBL tinggal tanggal 15 kan ya. Tinggal 9 hari lagi. Perasaannya gimana? 9 hari lagi. Udah gak sabar sih ya pengen main. Maksudnya ya udah gak sabar pengen inilah. Ada siapa tuh? Lagi di mes. Udah gak sabar lah pengen main. Enak kan di bubble. Ini mainnya dimana ya Jakarta? Gue gak even tau lu mainnya lapangannya dimana. Disenai ya? Apakah disenain mainnya? Belum tau sih ya. Waduh. Tinggal 9 hari pemain aja belum tau juga. Kemungkinan sih di Hall-A ya. Hall-A ya. Kayaknya Hall-A udah disiapin ya kayaknya untuk IBL. Dan gue juga berharap sih ada. Bisa penonton lah. Walaupun cuma 20 persen. Semoga. 20 persen oke ya. 20 persen udah oke lah. Agar pemainnya juga. Pemainnya tuh adrenalinnya beda ya. Maksudnya pengalaman main di bubble. Gak ada penonton gimana? Beda lah beda. Kayak di bubble kan cuma suara audio doang. Risik speaker aja. Langsung. Susah gak sih untuk menemukan motivasi. Kalau gak ada penonton gitu. Tapi kalau gak ada penonton lu pasti termotivasi wala. Untuk you know. Ya. Pengaruh ada lah cuman gak terlalu banyak sih. Cuman kan lebih bagusnya ada penonton gitu ya. Iya. Biar makin semangat lah. Tapi kalau berisiknya sih sama ya kemarin di bubble. Sama aja. Suaranya dikencengin. Suaranya dipulin kali volume-nya. Bubble berisik juga. Gil, terakhir Gil. Pelajaran yang paling berharga didapatkan dari 5 tahun di Kulitajaya. Ya. Pelajarannya gini. Maksudnya setiap yang kita lakuin di latihan di sehari-hari tuh memang harus beneran gitu loh. Karena itu yang akan kelihatan di lapangan. Di setiap pertandingan. Jadi yang dilakuin apapun kerja keras di lapangan, di latihan itu ya kita bakal keluarin saat game. Jadi sekarang ya gak ada waktunya untuk santai-santai di latihan. Ya. Karena itu yang akan mempersiapkan kita di setiap game. Jadi bukan berarti kalau latihan santai-santai nanti di game bisa serius itu kebalik sih. Karena yang di game itu yang bisa santai ya hasil dari kerja keras kita di latihan gitu. Ya. Betul lah itu semua habit sih. Semua habit itu harus dibentuknya dari latihan sih. Karena nanti cekan-cekan pertandingan sih. Gil, thank you so much. Sudah mau menghabiskan waktu ini sedikit dengan saya dan sudah mau di interview. Sukses. Dan jangan sampai cedera. Amit-amit cedera selama season 2022 ini. Yes, semoga sukses. Semoga bisa membawa West Bandit sampai ke final. Amin. Dan ya, doa itu ada dari gue. Soalnya lagi, thank you so much guys. Untuk semuanya nonton, thank you so much yang sudah nonton interview-nya. Jangan lupa untuk support Ragil dan juga West Bandit Kombi Farsh Solo. Dengan ini. Ini kalau gue di Amerika juga bisa ini, West Coast. Mirip-mirip. Tapi siapa sih itu? Manggil-manggil. Mau masuk ke kamera juga itu. Coach Farhan. Hai, Coach. Dia nggak lihat gue ya. Tapi Gil, thank you so much ya Gil. Sukses selalu. Terima kasih. Dan ya guys, thank you so much yang sudah nonton. Dan gue akan sampai jumpa lagi nanti. Peace out.